Penganiayaan terhadap ulama di sejumlah daerah membuat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Paul Syafruddin, membentuk Satka Susus. Selain itu, dirinya juga memerintahkan agar jajarannya tetap menginvestigasi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Sebagai bentuk dukungan moral kepada Kiai Haji Umar Basri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Paul Syafruddin, mengunjungi pondok pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi. Kiai Haji Umar Basri merupakan korban penganiayaan pelaku berinisial AS beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan ini, Wakil Polri menyatakan pihaknya telah membentuk Satgas guna mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, Wakil Polri juga memerintahkan agar jajarannya terus menginvestigasi pelaku yang terganggu jiwanya. Hal ini untuk mengetahui motif lain dan mencari orang di belakang terjadinya kasus penganiayaan. Ini kita berkunjung ke pesantren Al-Hidayah. Dalam rangka silaturahim sekaligus mau memastikan bahwa salah satu yang pernah terjadi ya, yang sedang menjadi opini publik sekarang ya. Ternyata bahwa memang apa yang terjadi ya, ada dua sisi yang perlu kita menjadikan bahan pemikiran dan pertimbangan. Pertama, di satu sisi pengungkapannya cepat, tidak kurang dari lima jam, itu kebarisan Polri. Tapi pencegahan perlu ya. Oleh karenanya, saya menghimbau dalam kesempatan ini, dalam setiap kejadian perlu pencegahan dan penanganan, serta kerjasama semua pihak. Penganiayaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka terjadi Januari lalu. Kiai Haji Umar Basri yang merupakan pimpinan Pompes ini, menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Dalam waktu beberapa jam, pelaku telah diamankan. Namun dalam penyelidikan, pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa.